Sementara itu saudara, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan Provinsi Riau mendekankan kepada seluruh pegurus rubah ibadah gereja maupun rubah ibadah lainnya untuk menerapkan 3M. Pendekanan protokol kesehatan atau prokes tersebut dengan tujuan untuk mencegah pendularan virus corona yang semakin meluas di Provinsi Riau. Hari ini umat Kristiani khususnya di Provinsi Riau juga ikut perayakan Natal yang dipusatkan di gereja-gereja. Perayaan Natal tersebut tentu mengundang banyak jembatan yang datang ke gereja untuk melaksanakan ibadah misa Natal. Untuk pencegah pendularan virus corona di lingkungan gereja, Dinas Kesehatan Provinsi Riau mendekankan kepada seluruh pengurus gereja untuk menerapkan 3M, yaitu bagi jembatan akan beribadah harus mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Bagaimana untuk penekanan dari Dinas Kesehatan sendiri untuk melaksanakan 3M di gereja-gereja saat ini? Ya, kita sudah ketahui bahwa ada kebijakan tentang penetapan protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah. Nah, itu harus dilaksanakan supaya kita menghindari penularan pada saat beribadah. Dan tentu dengan 3M atau 4M, nah yang menggunakan masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan, tapi kita lihat sudah ada tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer juga sudah ada di dalam, dan tentunya nanti menjaga jarak kita juga sudah melihat tanda mana yang boleh duduk, mana yang tidak. Kemudian tentunya menghindari jumlah, mengurangi jumlah daripada kapasitas daripada yang biasa. Dari pantauan di gereja Katolik Santa Maria Afatima, jebaat yang akan menjalankan ibadah misanatal menerapkan prokes COVID-19 3M. Sebelum masuk gereja, jemaat mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan duduk dengan menjaga jarak. Selain itu, pengurus gereja Katolik Santa Maria Afatima juga membatasi jumlah jemaat yang datang ke gereja hingga 70 persen. Untuk hari-hari besar seperti Natal ini, itu biasanya hadir di atas 2.000 umat. Untuk masa pandemi ini, itu kemarin kita batasi paling banyak 370. Jemaat yang akan mengikuti kebaktian, pertama mereka harus cuci tangan, kemudian kita cek suhu dengan dermugan, dengan cara mengakut jarak. Pederapan 3M sebagai langkah pencegahan penularan virus korona diharapkan terus diterapkan oleh jemaat maupun masyarakat di luar gereja. Hal itu mengingat angka penambahan kasus korona di Provinsi Riau masih cukup tinggi. Dinas Kesehatan Provinsi Riau, pertanggal 24 Desember, Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat ada 214 penambahan kasus baru korona. Dekat depikian, jumlah kumulatif kasus korona di Provinsi Riau mencapai 24.194. 21.741 diantara yang digatakan sudah sembuh. Soino Ardi, Kompas TV, Pekan Baru, Riau.